Terus kemudian kakak saya nanya sama bapak, pak gimana pak ini sapinya masa kita taruh disitu ada presiden dan segala macem terus gimana gitu. Kalau dulu belum tersinggung pak SP, kalau ada binatang di dekatnya. Nah mungkin gak apa-apa gitu ya. Oh iya, iya, belum ya. Oke, nah apa namanya tapi jawabannya Gus Dur, waktu itu gini sambil ketawa bapak mengatakan kepada kakak saya, udah itu talinya aja suruh geret-geret sama Yeni gitu. Jadi talinya dipegang, tapi saat itu kejadian memang talinya yang dipegang atau seperti apa sih solusinya? Enggak, akhirnya kemudian solusinya, apa notar. Atau sapinya bentuk brosur gitu? Apa namanya, lonceng sapinya itu yang dibawa, di bingkai gitu loncengnya sama pembayaran. Untung loh pilihnya sapi ya, bukan kerbau ya. Coba, sang kamu demo menikah gitu. Tapi sedikit lagi nih sama Mbak Yeni, mumpung sudah datang disini Mbak Yeni, dulu waktu belum menikah dengan Doher Farizi begitu ya, Gus Dur suka bertanya, tipe ayah yang bertanya gak sih, Yeni kamu kapan menikah nak? Begitu, kapan nak menikah? Begitu. Tipenya seperti itu bukan, kalau Gus Dur? Enggak, Bapak gak seperti itu sama sekali. Yusuf Aya ini nanya Pak, saya kapan nikah Pak. Mohon doanya Pak, didoain dong, biar cepat begitu ya. Tapi mungkin sama anak-anaknya pernah tidak Gus Dur itu ikut campur dengan, aduh pacar kamu siapa, kok seperti ini, atau harus begini, harus begitu, pernah tidak seperti itu? Gus Dur itu luar biasa ya, Bapak itu membebaskan kita untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita, tetapi tentunya asal sesuai dengan koridor yang diyakini bersama, nilai yang kami yakini sebagai keluarga. Jadi tidak merugikan keluarga, tidak merugikan bangsa, agama, masyarakat, itu koridornya di situ. Dan beliau memberi konsekuensi, memberitahu konsekuensinya seperti ini, kamu sudah tahu, kamu dewasa, bisa membuat keputusan. Oke, nah itu cerita dari anak-anaknya Gus Dur, nanti kita pasti tidak ada tekanan sama sekali dari seorang ayah, Mbak. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Yeni, sekarang dari teman-temannya, mungkin Mas Aswendo disini, selamat malam Mas. Selamat malam. Apa nih, ada cerita menarik apa sih dari seorang Gus Dur yang sangat diingat? Gini, saya itu kadang-kadang gak percaya Gus Dur itu benar-benar sudah meninggal gitu loh. Kenapa tidak percaya? Ya ini paling Gus Dur ini lagi tidur, cuman gak mendengkur saat ini, jadi ya. Ntar lagi bangun lagi, nisres lagi sama, saya gak tahu Gus Mahmud apa, Gus siapa yang ntar lagi ada yang menyintai itu. Tapi kalau cerita tentang Gus Dur sih pasti banyak. Yang belum lama ini lah, ini karena ada konteknya yang agak aneh gitu loh. Ada buka puasa bersama, didik gantur, seperti biasanya kadang saya diundang, karena saya biasanya sama Ibu Sinta gitu suka kebuka bersama, sambil memberi bantuan gitu. Gus Dur memberi kesempatan saya pidato kurang lebihnya gitu lah. Di awal saya bilang, ini saya cuplik dari tulisannya Gus Dur. Seperti biasanya beliau datangnya akan terlambat, bahkan di rumahnya sendiri bisa terlambat. Selesai itu dia bilang, Ars, sambutan kamu bagus banget. Gus, jangan muji diri sendiri Gus, yang saya omongin tadi tulisan Gus Dur. Yang bener, iya. Kalau begitu, yang pintar saya, iya makanya jangan puji sendiri di depan umum. Tapi intinya adalah kesimpulan cuma, ya berarti agama itu kalau soal orang miskin sama ya. Nih intinya. Yang kedua ini yang masih ada intinya aja, kalau yang lucunya banyak lah. Soal ini nanti bisa cerita sendiri lagi. Terima kasih.